Intro Di tengah menunggu hasil putusan yang akan menentukan status dirinya, Edis menduga ada pihak yang ingin menjatuhkannya. Sejumlah fakta pengakuan yang ditemukan selama persidangan membuat dia harus memasrahkan diri dan lebih ikhlas menghadapi kehidupannya ke depan. Namun Edis menduga ada pihak yang sengaja memasukkan tanda tangannya. Kita gak tau mbak, jangan ya, kita gak pernah ngomong seperti itu ya. Jangan menjerat kami dengan pertanyaan yang menjebak ya. Kita masih menyelidiki, kira-kira arahnya sampai mana, kita kalau mengalasannya kuat, kita akan menempuh jalur hukum gitu loh. Kita akan kumpulkan data-data, bukti-bukti, fakta-fakta. Gak asal melapor, kalau asal melapor nanti malah belunder juga kan. Aktifitasnya ngurus bapak, kemudian ngumpul bersama keluarga, terus kan ngejar setoran, dari kemarin tau ya saya ngejar setoran terus, besok malam juga ngejar setoran gitu, jadi ya kerja lah. Kerja, artinya kan tiga bulan ini stuck ya. Terus kan bapak saya juga kontang tangan juga bagaimana, lagi sakit pula gitu ya. Makanya begitu saya keluar, saya belum ada istirahat sampai sekarang. Saya masih tinggal di rumah bapak dan baru dua apa, dan kemarin saya flu berat karena ini, penyesuaian AC lagi. Jadi norak ya, saya tiga bulan saya pakai jepes anjin, pas saya pakai AC lagi, gak kuat. Padahal temperaturnya udah 26, masih kedinginan gitu. Jadi ini juga hari ini lagi masih flu berat, tapi alhamdulillah bisa sehat. Terima kasih telah menonton!